Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini lo ada di Rebus, review bebas Bareng gue sama Fitra Fitra Maulana Ini ada dua buku yang Bersenggama Betul bersenggama ya? Bersetubur Ini ada dua buku Terelie Berkesinambungan Yang berkesinambungan dan Bersenggama Ya, berkesinambungan Disini ada Negeri Parabadeba Lu udah baca belum? Belum lagi Sahak gue ya Gue malah baca yang kedua Gue malah baca yang ini Ini tuh buku Buku Terelie yang pertama yang gue baca Ini Sahak Kalau menurut gue Buku ini tuh Politik habisi Si Negeri Parabadeba ini politik habis Dan juga Nah ini bukan spoiler ya Jadi inti dari cerita adalah Ini tentang Bank Senturi tahun lalu Yang pernah Pilot Yang pernah bangkrut Dan Banyak nasabah yang ribut Dan kita gak tau Masih sekarang Masih kita gak tau ya Kemana tuh Duit Bank Senturi We don't know Dan ini Bukan menguak sih Kayak Ini ada berita menarik Ini ada apa Dan si Menurut gue sih Terelie nya ini Bang Darnis ya Bang Darnis mikir kayak Kayak gue fiksin asik Iya Dan menurut gue Gak hanya hayal gitu Karena disini juga ada Informasi-informasi penting Tentang keuangan Terus tentang politik Tapi ini lebih Tepatnya ke Perbankan Dan juga Ke adean Bang 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 Agak kencengan suara lu Oh iya Biar kedengeran kalau lu gak lucu Siap Tapi Gue baca sedikit-sedikit sih Iya Karena Gak tau gue karena Yang baca ini dulu Udah kelar Terus baru gue dikasih sama abang gue Ada buku itu Karena udah tau gue disini Iya Iya dan ini tuh Bukunya gak Maksudnya Mereka berdua ini tuh Memang berkesinambungan Satu cerita Satu toko Jalannya sama Cuman Buku ini tuh kayak Gak harus Lu baca dua-duanya Gak harus lu baca satu Terus kedua Lu bisa baca dua ke satu Karena ini tuh Alur mundur Alur maju Dan di Negeri Para bendeba ini Kita tuh dimanjain Jadi kayak kita tuh Gak harus ngulang lagi Jadi diceritain lagi Misalkan Ditengah nih Diceritain masa lalunya Terus di belakang juga Diceritain masa lalunya Ya itu dia enaknya Jadi kayak misalnya lo Kalau misalkan Kalian bacanya Males gitu Kayak Dua hari Tiga hari Mungkin kan Kayak kesana Gak lupa Jadi kayak diingetin lagi Flashbacknya ada Flashbacknya aja Dan dimanisin lagi Kayak ini tentang Senturi Dan tentang gimana Cara Seorang konsultan Keuangan Bisa Membebaskan Membebaskan Omnya Yang kena kasus Bank Senturi Disini sih Bacanya Bank Semesta Tapi Pokoknya Erat banget Kayakannya dengan Bank Indonesia Dan juga Bank Senturi Dan Apa ya Dan Bang Bang Tud Dan menurut gue Buku ini tuh bagus Soalnya Konfliknya asik Juga Twist-twistnya Mantap Walaupun ada Beberapa Yang gue nebak Oh ini ya Ini pasti nih Bener Tapi pesan moral Apa ya Pesan yang paling Serius aja Melakukan sesuatu Gitu Jangan Jangan pernah Kayak disini kan Ada yang bergianat Tapi Lo gak dapet apa-apa Lo udah bernyianat Berharap lo dapet banyak Tapi lo gak dapet apa-apa Pentimbang sama si tokoh utama Yang Dia tuh dari awal sampai akhir Ini dari awal sampai akhir Ini dia tidak ada istirahatnya Jadi terus Terus Gak dipas Itu dia Gak dipas Dan Apa ya Si tokohnya ini tuh Terlalu dibuat sempurna sih Kayak Masuk penjara Dan Sampai Yang gue pikir Ada gak sih tokoh Kan tokohnya tuh Tokoh utamanya namanya Thomas Ada gak sih Thomas Di dalam Hidupannya Itu sebenarnya ada gak sih Yang sampai sekarang Gue pertanyakan Gue gak percaya sih Kalau ada Mungkin bisa jadi Itu adalah tiga orang Yang dijadikan satu Oh mungkin Bisa jadi Saya Apa namanya Spesial satu orang Bisa satu digabungin Terus jadi tokoh yang pertama Soalnya di buku pulang Pulang pergi Itu tuh kayak ada Ciri khas yang sama gitu Antara si Si Thomas sama si Agam Iya Kalau teman-teman baca Pulang gitu Kayak Ya Kayak ini mah Kayak Karakter yang di BIP Sida Rus Atau Jangan-jangan Beliau emang pengen jadi mereka Dan Menurut gue bagus banget Ini banyak pertele-tele Bagusnya ya Sorry-sorry Gue bukannya Ini bukan sponsor Ini karena gue suka aja Karyanya Dan ini gue habis 4 hari Dua hari Sibuk dengan Tahun baruan Tahun baru pertama Itu capek banget Tahun baru Kedua Ini kayak lebaran kan Tahun baru pertama Tahun baru kedua Mulih Tahun baru ketiga Main dota Tahun baru keempat nih Habisin Ini gak cuman Imajinasi doang Tapi disini juga ada data Disini juga ada riset yang Menurut gue Apa ya Kayak kita tuh gak cuman disajiin Cerita doang Tapi kita juga dapetin Ngomongan kawan Tentang ekonomi dunia Mantap Negeri para bedebah mantap Ini kenapa Toko di negeri Negeri di ujung tanduk Keluar gitu Ini Negeri para bedebah Ini belakang bedebahnya nih Lanjut Negeri di ujung tanduk Oke Keduanya ada negeri di ujung tanduk Jadi jangan kembali Kayak negeri para bedebah dulu Negeri para bedebah Oh iya Buat temen-temen Ini tuh Bukan yang asli Yang asli tuh ada gambar Kayak Pinocchionya gitu Rubah Banyak manisnya rubah Kayaknya ini Gue minjem ini Gue minjem buku bajakan Stop beli buku bajakan Stop beli buku bajakan Minjem ya minjem Mari Menghargai para penulis Mari menghargai para penulis Jangan membeli yang bajakan Minjem memang asli Tapi gue udah minjem yang bajakan Ya Thank you kakaknya Rama Sebetulnya tahun baru tuh Gue bener-bener Gue mau baca negeri para bedebah Soalnya gergetan Soalnya gue abis baca di ujung tanduk Anjing gue harus beli nih Tapi Ternyata tutupnya jam 7 gitu Gue sebel ya udahlah Gue tulis di instagram Ini ada yang gak Ada gak yang Yang punya bukunya gue minjem gitu Eh ternyata sih Rama ada Tapi malu-malu gitu Mau minjemin malu Gue ada jub sebetulnya Tapi Tapi bajakan Iya ya Bajakan ya Bukunya kayak kertas LKS Jangan bukunya bajakan bukan ini doang Abu-abu Jangan-jangan rumahnya bajakan Oke selanjutnya Negeri di ujung tanduk Negeri di ujung tanduk Ini lanjutan dari negeri para bedebah Tapi negeri para bedebah Negeri di ujung tanduk ini Beda kasus Oh kak Kasus Bukan beda kasus Tapi kasusnya lebih besar Betul Jadi negeri para bedebah ini Menyelamatkan satu bank Iya Iya kan Menyelamatkan satu bank Ini kita sebut century Dan kalau misalkan Negeri di ujung tanduk Ini menyelamatkan satu negara Dengan mengusung Presiden Yang dipilih Dan disini tuh Inisialnya JD Kita tau dong JD siapa Prabowo Tapi ini kayak Ini kayak ulasan waktu itu Ulasan waktu Beliau masih Mencalonkan dengan JK JK JD Dan Ini gue boleh minjem sama Abangnya Fitra Ini buat Oh ini punya lo Kasih lah Ini asli Ini asli Agak kuning gitu Agak kuning Agak kayak Baju SD Dipake waktu SMA Nah ini Ini Belilah buku yang asli Jangan ambas jangat Tapi kalau kepepeh boleh Jangan Kalau bisa Beli asli Beli asli Di buku ini Di buku ini Yang paling kosong Baju itu Apa ya Jadi Kan kalau misalnya kita Keliatu Tokoh utamanya itu Kuat Dan Ternyata Tokoh kuatnya itu Diusung sama Temen-temen yang kuat juga Ya betul Misalnya lo kalau nonton Batman Ada Robin Ada Robin Ada yang jaga rumahnya Siapa pembantunya Oh iya Band Pembantunya juga Support Di negeri Paradeba juga ada Cuman Ya kayak Si tokoh ini punya asisten Dan asistennya tuh Super duper Cerdas Cerdas Inisiatif Dan di negeri Paradeba Asistennya tuh Masih kayak Nanya-nanya ini Bener gak? Ini bener gak? Masih balet kata Masih belajar Tapi kalau di negeri Di ujung Tanduk Si tokoh yang Pembantunya Bukan pembantu Ya asisten Itu sempurna banget gitu Sebelum disuruh Udah Dilakuin Kayaknya gue kalau punya Asisten kayak gitu Mantap Memang seribet apa Tapi ini fiksinya Keterlaluan sih Yang mana? Iya maksudnya Buku-buku Terelia itu Fiksinya keterlaluan Maksud gue Memanjangkan imajinasi Memanjangkan imajinasi Dan kita tuh Berpikir bahwa Ini tuh mustahil Untuk dijadiin film Masih Sama halnya kayak Pulang Pulang pergi tuh Susah tuh Soalnya Latarnya tuh Amerika Mexico Siapa yang mau syuting Keluar negeri Enak banget aktornya Iya Saya juga maaf Jadi aktornya Terus Apa ya Kalau Mungkin Banyak orang yang Gue Gue percaya Pasti ada beberapa orang Yang baca buku ini Terus pusing Karena gak ngerti politik Mungkin Iya Karena Ada beberapa Gue tuh benci Emang politik benci sekali Tapi Gue ngikutin Gue suka Gue suka gitu Karena gue membencinya Gue suka gitu Oh iya Gak soal ada beberapa Kayak Gila Atau Apa ya Alurnya tuh yang Menurut gue ini agak politik banget sih Iya Dan Yang Pesan yang paling gue dapet adalah Jadi Pesannya itu Sebenarnya bukan orang jahat Yang makin banyak Tapi Orang yang gak peduli Yang makin banyak Jadi Menurut gue Lo yang gak suka politik Lo harus baca ini Ya Tapi gue tetep gak suka Apa aja Ya udah Anjing Ya balik Ya balik Gitu sih Ya Pesan dari Pesan dari Pesan dari Boko ini Apa namanya Kayak Enggak Kalau gue tuh Bukan pesannya sih Tapi jalan ceritanya Jalan ceritanya lebih asik Ini tuh mungkin Serius terus 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 Diangkat Cerita-cerita Romance Yang PDKT Sesaat Nah Kalau disini Itu lebih kekeluargaan Oh iya Disini tuh Ditumpahin banget Melindungi Melindungi keluarganya Lebih kekeluargaan Ya mungkin ini Keluarga Tapi ini jauh lebih kekeluargaan Karena disini tuh kayak Ada momen dimana Lagi terkecam Lagi ribut Kita tuh Tegamnya tuh kelihatan Kita baca tegam Tapi disini ada momen Yang ketemu keluarga Itu tuh kayak gemes Nah disini tuh kayak gue bilang Kok sih Si Bang Darwis ini Bisa naro Bisa naro emosinya tuh Sampai seputar balik itu Yang gue mikir kayak Gue kira cuma tegang-tegang doang Tapi kayak keluargaan Kayak anak-anak Soalnya gue Ini menurut gue Karena gue udah baca ini dulu Salahnya Terus pusing Pusing Karena gue Abis berapa hari? Gue hampir seminggu ini Karena dulu gue dipesantain Bacanya Emang kalo dipesantain Gak boleh baca buku ya? Gak boleh Harus lebih banyak Baca Al-Quran dong Oh Allah Amkar Ini bener dong Mas Gak boleh dosa Intinya Karena kalo lo beli buku Tere Udah beli aja Terus langsung baca Jangan terperangkap oleh Kata-kata di belakang Karena kata-kata di belakang Sangat sedikit Sangat sedikit Ada bukunya Justru bukan sinopsis Tapi sudut pandang orang lain Apa ya Sepucuk Angkau Merah Kau aku dan Sepucuk Angkau Merah Itu setau gue Bukan sinopsis Justru Pandang apa Pesan orang lain Dari tentang buku tersebut So buat temen-temen Mari membaca Oh iya Atau kan mungkin ada Dari Subscriber Pengen Apa Bang Baca buku ini dong Bang Oh iya Oh iya Ya buat temen-temen Yang kalo suka baca Terus Mau di review Buku yang lo suka banget Bisa tulis di komentar aja Bang Baca buku ini dong Nanti gue cari bukunya Siapa yang punya Nanti gue pinjem Kalo tidak ada Baru beli Jalan terakhir Jalan terakhir Isinya Jangan beli yang bajakan Yang kayak gini Jangan beli Kasian penulis Penulis Itu duitnya Gak seterlalu banyak Kecuali Bang Darwis Sekali nulis Tiga cerita Pas jadi Bukunya Langsung tiga Langsung Buku terbaik Oke deh Thank you so much Udah nonton Pokoknya Membaca Karena Surat pertama Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallallahu Alaihi Wasallam Ikro Warabukal Akro Keren gak? Gue kira tadi Gue gak salah Marah? Ilmu agama gue Emang lebih kecil Dari lu At least gue tau Karena Hanya itu yang saya tau Oke Assalamualaikum Eh lu Udah itu aja sih Oke Thank you so much Lu udah denger Sorry kalo agak noise Karena disini Cahanya bagus Tapi di belakang Banyak yang ngobrol Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa